PEMBICARA 1 Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirtaraharja Teddy Setiabudi menegaskan dampak biaya operasional yang naik signifikan sejak beberapa bulan terakhir Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtaraharja berencana melakukan penyesuaian tarif bagi Rp100.000 lebih pelanggannya yang tersebar di tiga wilayah kota dan kabupaten yakni Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat Rencana penyesuaian tarif ini akan dilakukan secara bertahap sebanyak 4 kali yang akan dimulai pada bulan September 2022 hingga September 2023 mendatang Rinciannya yakni pelanggan tarif bawah atau pengguna air kurang dari 10 meter kubik perbulannya akan dikenakan kenaikan tarif sebesar 30 persen sementara bagi pelanggan tarif atas atau pengguna air yang melebihi 10 meter kubik perbulannya akan dikenakan kenaikan tarif sebesar 40 persen kenaikan tersebut akan dilakukan secara bertahap selama 4 kali dalam kurun waktu 1 tahun Penyesuaian tarif yang dilakukan kerunda air minum Kirtara Harja mengingat kebutuhan biaya operasional dan juga aktivitas-aktivitas ke depannya untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Rencana akan kita mulai di bulan September 2022 ini dilakukan secara bertahap dan itu diberlakukan selama 1 tahun Penyesuaiannya dilakukan secara bertahap tetapi itu juga bergantung kualifikasi dan juga kelompok pelanggan Proporsinya mulai dari kisaran di 30 persenan lah kurang lebih sampai dengan untung karyanya ada di kisaran 40 persenan secara bertahap dalam rentang waktu 1 tahun dari September 2022 ini sampai bulan September 2023 Sementara itu terkait dengan rencana penyesuaian tarif masih banyak pelanggan terutama di Kabupaten Bandung yang belum mengetahui hal tersebut Arief Budiman, warga desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung mengaku belum mengetahui informasi kenaikan tarif tersebut Arief menyayangkan rencana kenaikan atau penyesuaian tarif belum diiringi dengan kualitas layanan pasalnya akhir-akhir ini kualitas air dari perunda air minum Kirtara Harja seringkali keruh dan berbau kaporit kalau kemungkinan jadi naik tanggapannya seperti apa mungkin dari selangan mungkin sosialisasinya harus agak-agak lebih gitu ya ke konsumen dan juga kalau mau naik harus diimbangi dengan pelayanannya mungkin ya jadi airnya harus lebih bersih terus baunya agak diperangin itulah harapan konsumen meski pihak perunda air minum Kirtara Harja memastikan kualitas air yang diterima oleh pelanggannya dipastikan baik dan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan namun masyarakat terutama para pelanggan berharap dengan aja rencana penyesuaian atau kenaikan tarif ini pihak perunda Kirtara Harja bisa lebih meningkatkan pelayanan dan kualitas baku motu air Rezi Tia Prasaja, Bandung TV